Kepada Kejaksaan, saya membaca proses penggunaan anggaran 2020 sampai 98,3 ini sangat baik sekali. Kebutuhan anggaran dari yang dimintakan oleh pihak jajaran Kejaksaan Agung saya kira ini sangat rasional, 5,8 triliun saya kira ini sangat rasional untuk kita berikan persetujuan. Apalagi tadi sudah disinggung kawan-kawan ini Kejaksaan juga adalah ujung tombak sebetulnya dalam hal pemperantasan korupsi. Apalagi hari ini menangani banyak perkara-perkara besar yang memang sangat besar malah, yang memang akhirnya berhasil diungkap oleh Kejaksaan. Dan ini harusnya menjadi perhatian serius dan mudah-mudahan kami praksi PKB bisa mendorong agar Kejaksaan bisa mendapatkan anggaran yang optimal. Kejaksaan ini kita semua harus sadar bahwa teman-teman ini punya prestasi yang besar yaitu mengembalikan keuangan negara. 2020 kalau nggak salah hampir 19,2 triliun, itu signifikan sekali dan wajar ya, suatu institusi yang berprestasi mendapatkan apresiasi. Kejaksaan agung akhir-akhir ini kami sangat bangga apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan agung, bahkan sampai di seluruh daerah. Paparan yang disampaikan Kejaksaan ini dijadikan standar, pipis tapi bisa informatif sekali. Kita baru baca 6 halaman di Kejaksaan aja udah dapet poinnya. Kita masukin ke sampai halaman terakhir udah jelas, dia butuh anggaran sekian, kurangnya sekian dan wajib kita penuhi. Dan kemudian kita ingin kasih contoh Pak, di Kejaksaan ini teman-teman, ini 2 kali penghematan anggaran. Tapi 2 kali penghematan anggaran tanpa mengurangi target capaian. Terima kasih telah menonton!